Aksi bagi-bagi takjil dilakukan komunitas kemasyarakatan Laung Kuning Banjar, Kota Banjarmasin di kawasan Sutoyo Es akhir pekan tadi. Sedikitnya seribu paket takjil mereka seluruhkan kepada pengguna jalan yang melintas. Kegiatan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pelestarian adat dan budaya ini diharapkan dapat memupuk rasa kasih terhadap sesama dan mempererat tali persaudaran terlebih di bulan Rabadan. Kegiatan disini dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang mana? Didalami diisi dengan konsolidasi dan diskusi ratusan anggota Laung Kuning Banjar, Kota Banjarmasin terkait kesiapan mereka menggelar arugana Laung Kuning pada akhir April mendatang. Alhamdulillah hari ini Laung Kuning Banjarmasin dibawah pimpinan Bang Angli, selaku ketua Dewan Pimpinan Jambang dan Jajaran serta ada Dewan Penasehat ini melaksanakan buka bersama. Selain itu, kami juga tadi membuat penyampaian bahwa adanya ucapan terkait dengan iman dan penggunaan dan selama karya raya Indonesia ini mempengaruhkan sempurna pengguna. Karena kita kegiatan dari kegiatan yang dilakukan oleh para pengurus Dewan Pimpinan Jambang Banjarmasin. Kegiatan sendiri, yang pertama kita ingin menghadirkan Laung Kuning Banjar di tanah-tanah masyarakat agar masyarakat yang ada di Banjarmasin ini mengetahui adanya keberadaan organisasi masyarakat khusus warga Banjarmasin di Kota Banjarmasin Sementara sehari sebelumnya, sejumlah karyawan studio foto di kawasan Kayu Tangi membagikan takjil di depan studio foto mereka bekerja. Beberapa pengendara juga terlihat berhenti untuk mengambil takjil tersebut. Totalnya 200 kantong makanan yang dibagikan oleh karyawan studio foto. Sebelumnya, para karyawan studio foto ini juga mengikuti Lomba Tafis Al-Quran. Oke, ini sebenarnya acara tahunan kita. Jadi, seluruh karyawan kita mengadakan acara sebelumnya Tafis. Jadi, Lomba Tafis itu seluruh karyawan terlibat di dalam acara ini. Jadi, hampir tidak ada yang tidak ikut. Jadi, semua karyawan itu ikut dan kita perlombakan. Nah, jadi, kayak gini nih contohnya. Ini ada Lomba Tafis. Nah, jadi, habis Lomba Tafis kita ada acara bagi-bagi takjil. Tadi kita ada bagi-bagi 200 bungkus nasi kuning. Nah, jadi itu setiap tahun kita adakan. Dan setelah itu kita ada, habis ini, pengumuman lomba. Nah, jadi pengumuman lomba. Setelah pengumuman lomba, baru kita adakan tukar-tukar bersama dengan karyawan. Tujuannya sendiri apa, Pak? Tujuannya sih sebenarnya yang pertama, mempererat hubungan silaturahmi dengan sesama karyawan antar divisi. Ya kan, supaya terjalin sinergi yang kuat. Bagaimana caranya kita bekerjasama dengan kawan-kawan antar divisi. Yang kegiatan sehari-harinya adalah setoran satu ayat. Ya, maka dari setoran itu, kemudian dilombakan. Tetapi lomba ini bukan tujuan untuk menang. Tetapi tujuannya adalah untuk memotivasi kepada karyawan, agar semangat dalam belajar Al-Quran, khususnya menghapal Al-Quran. Kemudian juga dengan tujuan agar perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang seperti La Vanilla, seperti Wong Solo, dan lain-lainnya bisa mengikuti jejaknya. Karena ini sejak tahun 2017 sampai sekarang, itu Alhamdulillah dari tahun ke tahun itu kelihatan perkembangannya, terutama di bidang menghapal Al-Quran. Kegiatan menghapal Al-Quran tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2017 kemarin. Setelah bisa menghapal ayat Al-Quran, diharapkan kegiatan ini bisa menambah pahala di bulan Ramadan.